perkenalkan nama saya Rizkan Nia Burlumanggal saya dari kelas 11-5 disini saya akan menjelaskan sistem ekskresi pada manusia sistem ekskresi pada manusia ini terbagi menjadi 4 yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati nah disini saya akan menjelaskan pembagian saya yaitu hati nah disini saya akan menjelaskan pembagian saya yaitu hati atau hepar hati merupakan kelencar terbesar di dalam tubuh manusia yang terletak di bagian kanan atas rongga perut hati berperan penting dalam sistem pencernaan juga berperan dalam sistem ekskresi hati dalam sistem ekskresi manusia digunakan untuk menghasilkan cairan ampedu yang terus-menerus yang ditampung dalam kantung ampedu cairan ampedu merupakan cairan yang terdiri dari air, asam ampedu, garam ampedu, kolesterol, dan fosfolipid jad warna, ampedu, atau bilirubin, dan biliverdin, dan beberapa ion lainnya ampedu berasal dari penghancuran hemoglobin yang terdapat di eritrosit atau sel daer merah dan sudah tua, hemoglobin dalam akan di uraikan menjadi hemin, jad besi, jad globin, jad besi, dan globin akan dikirim menuju ke sumsem tulang merah untuk digunakan kembali dalam pembentukan hemoglobin baru hemin yang terbentuk akan di uraikan lagi membentuk bilirubin dan biliverdin yang merupakan jad warna pada ampedu atau hijau kebiruan bilirubin dan biliverdin kemudian akan dibuang menuju ke sistem pencernaan saat masuk ke sistem pencernaan maka akan terjadi oksidasi bentuk uraibilin yang memiliki warna kuning yang berakibat pada fesis manusia memiliki warna kuning ampedu memiliki fungsi untuk mencerna lemak, mengaktifkan lipase, absorpsi lemak dalam khusus halus mengubah jad yang tidak larut dalam air menjadi jad yang larut dalam air, serta digunakan dalam pembentukan urea asam amino yang berlebihan di dalam tubuh akan mengalami proses eminasi yaitu pemindahan gugus amin atau negatif NH dari asam amino yang mengakibatkan terkumpulnya amonia yang bersifat racun yang kedua sistem ekskresi pada hewan sistem ekskresi pada hewan atau interferter berata alat ekskresi yang umum pada hewan interferter berata adalah nefridia atau tunggal nefridium yang akan mengatur volume dan komposisi cairan tubuh hewan inverter berata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang nefridia mempunyai dua bentuk yaitu proton nefridia dan metan nefridia contoh sistem ekskresi pada hewan inverter berata antara lain seperti 1. cacing pipi atau pleitemintus alat ekskresi pada cacing pipi adalah proton nefridia alat ekskresi ini terbentuk pembulu memanjang yang terletak di sebelah kiri dan kanan tubuhnya 2. cacing tanah atau anelida alat ekskresi pada cacing tanah ini disebut dengan metan nefridia metan nefridia memiliki tingkat komplesitas yang lebih tinggi daripada proton nefridia yang ketiga atropoda atropoda terdapat berbagai macam alat ekskresi seperti kelenjar hijau pada kelompok udang-udangan kelenjar kosca pada arcanida dan pembulu malpigi pada serangga selamat menikmati